Tugas Smit Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Ismail S. SPDI-MPDI Judul materi Profesi Bidan menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW Nama Awliya Sasmita NIM BT 2302-005 dari tingkat 1 akbit dengan mata kuliah pendidikan agama Islam Submateri A. Pendahuluan B. Pembahasan yang meliputi 1. Kebidanan dalam Islam 2. Pijakan ilmu kebidanan dalam Islam 3. Definisi Bidan 4. Sifat Islam yang harus dimiliki Bidan 5. Tugas dan kewajiban Bidan 6. Ciri-ciri Bidan yang Islami 7. Karakteristik Bidan Muslim dan C. Kesimpulan Pendahuluan Profesi adalah kata sarapan dari sebuah kata dalam bahasa Belanda profesi yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti profesi adalah bidang pekerjaan yang ditempu melalui pendidikan keahlian seperti kejuruan atau keterampilan tertentu Profesi Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan Bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan dan atau memiliki izin yang sah untuk melakukan praktik Bidan Pembahasan 1. Kebidanan dalam Islam Hukum Islam adalah segala hukum yang berlandaskan atas ajaran Islam Hukum Islam juga biasa disebut syariat Islam Sumber hukum Islam ialah Al-Quran dan Hadis Tujuan hukum Islam yang utama adalah memperoleh kemasyelatan atau manfaat untuk kehidupan manusia dan menghindari mafsadat atau kerusakan baik di dunia maupun di akhirat Adapun kemasyelatan dimaksud menurut Al-Shatibi ada lima yaitu 1. Memelihara agama 2. Memelihara jiwa 3. Memelihara akal 4. Memelihara keturunan dan 5. Memelihara harta Maka adapun kehadiran ilmu Bidan hendaknya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia 2. Pijakan ilmu kebidanan dalam Islam Pijakan ilmu kebidanan adalah sebagaimana Islam menganjurkan menuntut ilmu Terdapat banyak dalil dalam Al-Quran dan Hadis memerintahkan agar manusia berfikir mengamati fenomena alam dan semisalnya sehingga dari sana ditemukan adanya ayat-ayat atau tanda-tanda keberadaan Allah manusia semakin beriman dan bertakwa 3. Definisi Bidan Bidan adalah seseorang perempuan lulus pendidikan bidan yang terakreditasi memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan disertifikasi dan secara sah mendapat lisensi untuk praktik kebidanan Bidan yang islami yaitu di tengah-tengah masyarakat yaitu bidan bekerja menurut agama Islam tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam 4. Sifat Islam yang harus dimiliki Bidan Sifat Islam yang harus dimiliki Bidan antara lainnya itu 1. Kejujuran serta keikhlasan kepada Allah SWT 2. Adil dan jujur dalam melaksanakan tugasnya di dalam masyarakat sebagaimana firman Allah SWT 3. Tauhid yaitu mengesahkan Allah sebagai maha diperintahkan dalam Al-Quran supaya menaati Allah dan Rasulnya sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 4. Bidan harus berpengetahuan luas tidak hanya dalam bidang kesehatan tetapi juga dalam bidang agama 5. Kifaya artinya adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan seseorang maka dosa untuk satu desa akan dihapuskan 5. Tugas dan kewajiban Bidan tugas dan kewajiban Bidan antara lain yaitu 1. Melakukan tindakan yang benar 2. Menjaga privasi atau kerahasiaan 3. Menjaga agar tidak dapat merugikan masyarakat 4. Menjaga nama baik masyarakat dalam profesinya sebagai bidang 5. Memberikan pelayanan yang bisa diterima oleh masyarakat 6. Ciri-ciri Bidan yang Islami Ciri-ciri Bidan yang Islami yaitu 1. Lemah-lembut dalam berucap 2. Sopan santun dalam bersikap 3. Selalu menyerahkan diri kepada Allah dan memulai sesuatu dengan bacaan basmala 7. Karakteristik Bidan Muslim 1. Profesionalitas dan tutelitas pengabdian berlandaskan keimanan dan ketakwaan 2. Berusaha mengintegrasikan segala tindakan berdasarkan ajaran Islam 3. Menghindari keharaman 3. Menjaga keselamatan dan keamanan diri dan orang lain yang mencakup pasien, tenaga medis, paramedis, baik zohir maupun batin 4. Dalam praktiknya menghindari kesyirikan 5. Bersungguh-sungguh dalam pengabdian dan berahlak mulia 6. Menjunjung tinggi sumpah profesi atau jabatan Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua